Aktivitas menjadi relawan COVID-19 telah dijalani ubai sejak PPKM darurat berlangsung di kota Pontianak, Kalimantan Barat beberapa waktu lalu. Ketika itu kasus konfirmasi positif masyarakat terpapar virus corona cukup tinggi. Kondisi pun diperparah sempat terjadi kelangkaan oksigen medis untuk para pasien dan warga yang menjalani isolasi mandiri di rumah. Beragam permasalahan yang dirasakan masyarakat menjadi alasan ubai memantapkan dirinya menjadi relawan COVID-19 karena niat membantu. Untuk pasien isoman, ubai menjelaskan biasanya mereka meminta untuk dibelikan makanan, obat, atau antar jemput oksigen. Bahkan ubai juga sering diminta berbelanja di pasar untuk membeli kebutuhan dapur warga, semuanya dialayani tanpa ongkos kirim. Untuk mendapatkan oksigen, ubai tetap mengikuti aturan dengan rela mengantri. Ubai menceritakan bahwa dia pernah mengantri dari jam 5 subuh hingga jam 1 siang baru mendapatkan oksigen. Tak hanya membantu warga yang isoman, ubai juga kerap mengantarkan makanan dan minuman, sumbangan, dari donatur untuk diberikan kepada petugas kesehatan di sejumlah rumah sakit. Dalam melakukan aktivitasnya, ubai pun selalu menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Kita ingin membantu saja, ini bukti sisi kemanusiaan kita ya di masa pandemi ini. Kita saling membantu-membantu, gotong royong, membantu pemerintah, kita juga membantu mereka yang kurang mampu sehingga mereka, keluarga mereka yang masih bekerja tetap bekerja. Kita bantu mereka untuk keperluan rumah dan juga oksigen dan obat-obatan dengan layanan gratis ongkir kepada mereka semuanya. Melihat mobilitas ubai yang cukup tinggi dalam melayani masyarakat di kota Pontianak, lantas bagaimana ubai memenuhi kebutuhan operasionalnya? Ubai pun bercerita bahwa dirinya tetap menjalani aktivitas sebagai ojek online. Tentu saja di sela-sela waktu ketika tidak ada permintaan bantuan dari masyarakat, ubai bersyukur dirinya juga mendapatkan bantuan operasional dari berbagai elemen. Selain menjalankan gerakan ini, saya juga menyempatkan untuk tetap mojol ya, ojek online. Di sela-sela tidak ada permintaan bantuan dari saudara-saudara kita, saya tetap ojek online. Tapi juga saya mendapat support sambutan baik dari kawan-kawan Aji Kota Pontianak. Mereka juga membantu operasional saya sehari-hari dan juga lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Zona merah yang sempat disandang kota Pontianak ini telah berubah menjadi oren. Angka keterisian pasien COVID-19 serta warga yang menjalani isolasi mandiri di rumah juga berangsur turun. Relawan seperti Ubai tentu sangat membantu memulihkan masa sulit bagi mereka yang terpapar virus corona. Apalagi ketika harus berjuang sendiri melawan COVID-19 dengan menjalani isolasi mandiri. Bantuan dari para relawan tentu membawa angin segar untuk bisa segera pulih. Tetap semangat Ubai. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik buatmu. Mulitpon TV memberi tekan.